I'm sorry but Don't wanna Halo, selamat pagi Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Antari Dewi Saya program studi PG PAUD Universitas Diadapura Nah, disini saya akan Membuat tugas yang diberikan oleh Dosen saya Yang bertema Anak yang cenderung pendiam Dan menyendiri saat bermain Atau melakukan kegiatan sekolah Aku duduk disini aja Malah seku belajar Halo, Caca Ya, kenapa kamu duduk disana, nak? Ayo, gabung sama temen yang lain Belajar di kelas Tidak mau, ibu guru Caca disini aja Belajarnya sendiri Caca tidak mau bergabung sama temen yang lain Yeay, kok gitu, nak? Kamu tidak boleh seperti itu Kamu tidak boleh Menyendiri Kamu harus ikut bersama temen-temenmu Ayo, ikut Ibu guru antar ke kelas Ya, sudah Kalau Caca tidak mau Belajar bersama temen-temennya Ibu guru tidak akan memaksakan Caca untuk belajar bersama temen-temen Tapi janji Lain kali Caca tidak boleh Seperti ini lagi ya Caca harus bersosialisasi kepada temen yang lain Caca harus bermain kepada temen yang lain Caca harus belajar bersama temen yang lain Berbicara bersama temen yang lain Bisa? Mengerti? Caca harus berjanji kepada ibu guru Caca tidak akan seperti ini lagi Janji dulu sama ibu guru, nak Janji Iya, ibu guru Caca janji Caca tidak akan lagi Seperti ini Besok Caca Akan belajar bersama temen-temen Ibu guru Caca janji sama ibu guru Tapi sekarang Caca tidak mau belajar bersama temen-temen Ya, sudah Caca belajarnya di sini saja ya Bersama ibu guru Ibu guru akan temenin Caca di sini Iya, ibu guru Nah, di sini saya sebagai seorang guru Saya akan melatih anak yang cenderung peniam dan menyendiri Saya akan memotivasi anak Agar bisa bersosialisasi kepada temen-temen yang lain Nah, di sini saya sebagai seorang guru Saya harus memahami dan melatih anak Untuk bersosialisasi Nah, guru biasanya sudah bisa mengenali Sikap anak tersebut dari awal Nah, di sini Juga kita sebagai orang tua Harus mengenali Beragam sikap anak kita Dari usia sejak dini Di sini saya sebagai seorang guru Yang saya ketahui tentang Anak-anak yang pendiam dan menyendiri Biasanya anak-anak yang tidak mau berbaur Dengan temen-temennya Atau lingkungan sekitarnya Yang saya ketahui sebagai seorang guru Nah, ada beberapa penyebab Yang harus diwaspadai oleh orang tua Atau guru oleh anak-anak yang cenderung Pendiam atau menyendiri Nah, yang pertama Anak-anak akan cemas berlebihan Ketika berinteraksi kepada teman-temannya di sekolah Nah, yang kedua Anak mengalami stres berlebihan Sehingga enggan berinteraksi Atau berbicara kepada orang-orang di sekitarnya Atau teman-teman sebayanya Nah, yang ketiga Adanya indikasi trauma Dan depresi pada anak Di sini saya sebagai seorang guru Yang saya ketahui Bahwa anak-anak yang memiliki masalah saat berinteraksi Yaitu anak-anak cenderung Memiliki guncangan emosi yang sangat besar Dibandingkan Anak yang lebih bersosialisasi Di sini saya sebagai seorang guru Saya akan melatih anak untuk bersosialisasi Untuk menolong anak-anak yang pendiam Agar mau bersosialisasi Kepada lingkungan sekitarnya Atau teman-teman sebayanya Nah, di sini Peran orang tua Juga harus bekerjasama kepada guru Untuk melatih anaknya yang pendiam Agar mau bersosialisasi Dengan lingkungan sekitarnya Atau teman-teman sebayanya Nah, di sini ada beberapa cara Yang bisa dilakukan untuk melatih anak pendiam Untuk bersosialisasi Kepada teman sebayanya Atau lingkungan sekitarnya Yang pertama Memasangkannya dengan yang bertolak belakang Nah, dalam kegiatan sehari-hari di sekolah Anak pendiam dibasangkan dengan anak yang lebih populer Dengan cara ini Anak pendiam akan lebih cepat Diterima di lingkungannya Nah, yang kedua Memberi tugas untuk anak Agar anak-anak berbicara dengan orang lain Nah, misalnya kita dapat menugaskan anak Jika ada orang lain yang menelpon Apabila telpon rumah berdiri Suruh anak-anak mengangkatnya Agar ia dilatih untuk berbicara dengan orang yang mungkin Ia belum kenal Nah, yang ketiga Orang tua memberikan tugas Membukakan pintu dan menyambut tamu Nah, apabila ada kedatangan tamu yang kita kenal Suruh anak-anak membukakan pintu dan menyambut mereka Yang kelima Memperbanyak kegiatan bersama orang lain Nah, ajak anak-anak bermain di halaman rumah Dengan anak-anak yang lain Agar anak-anak yang pendiam Bisa berinteraksi dengan sesamanya Nah, sekian video bimbingan konseling dari saya Jika ada salah kata Saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya Akhir kata Saya ucapkan terima kasih Don't stay awake for too long Don't stay awake for too long